Kemudian Bapak Ibu mengulang sedikit dari yang tadi disampaikan oleh Prof Subhanji biar informasinya Bapak dan Ibu paham begitu ya Bapak Ibu terkait dengan ujian tertulis seperti yang tadi disampaikan ada dua jenis subtes Bapak dan Ibu yang pertama adalah tes objektif dan juga tes subjektif kedua tes ini nanti akan dilakukan secara daring domisili Bapak Ibu jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan ujian di lokasi Bapak dan Ibu berada bisa di rumah, bisa di tempat tugas Bapak dan Ibu atau bisa di lokasi-lokasi lain yang mungkin jaringan internetnya memadai begitu ya Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu pelaksanaan untuk tes objektif nanti ada 50 soal seperti yang tadi disampaikan Prof Banji ada 15 soal SJT atau situasional judgment test dan ada 35 soal terkait dengan pedagogi baik itu pedagogi umum maupun pedagogical content knowledge waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tes objektif ini adalah 120 menit Bapak dan Ibu seperti yang tadi juga disampaikan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak dan Ibu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, sangat teliti, hati-hati Bapak dan Ibu pasti bisa melaksanakan tes objektif ini karena dengan mengerjakan latihan pemahaman dan post-test latihan pemahaman itu Bapak dan Ibu bisa memiliki gambaran terkait dengan soal-soal pedagogical content knowledge sementara pada saat Bapak dan Ibu mengerjakan post-test Bapak dan Ibu itu bisa mengetahui terkait jenis-jenis soal SJT atau situasional judgment test itu seperti apa kemudian Bapak Ibu untuk tes subjektif ini dilakukan setelah pelaksanaan tes objektif jadi Bapak dan Ibu selesai dulu 120 menit mengerjakan tes objektif kemudian Bapak dan Ibu selesai segera masuk ke dalam tes kedua yaitu tes subjektif tes subjektif ini juga Bapak dan Ibu dilakukan dari domisili setelah melaksanakan tes objektif bentuknya ini satu soal urayan Bapak dan Ibu yang perlu Bapak Ibu kerjakan dalam kurun waktu 30 menit jadi Bapak Ibu sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk bisa mempelajari terkait dengan cerita reflektif di dalam PMM gitu ya Bapak Ibu dan jurnal pembelajaran cerita reflektif dan jurnal pembelajaran ini akan menuntun Bapak dan Ibu untuk bisa mengerjakan dengan baik terkait dengan tes subjektif ini kemudian Bapak Ibu apabila Bapak dan Ibu mengerjakan simulasi ujian atau tryout Bapak dan Ibu akan memiliki gambaran lebih jauh lagi gitu terkait dengan jenis-jenis soal yang akan Bapak dan Ibu apa namanya kerjakan gitu pada saat proses UTBK di dalam simulasi ujian juga nanti disitu akan disampaikan contoh terkait dengan tes urayan studi kasus ini jadi Bapak dan Ibu setidaknya bisa memiliki gambaran begitu studi kasus seperti apa yang akan Bapak dan Ibu tulis nanti pada saat proses pengerjaan tes subjektif karena waktunya cuma 30 menit Bapak dan Ibu cukup singkat saya rasa kalau kita harus berpikir kemudian menuangkan ide dan mengetik dalam waktu yang bersamaan dan harus selesai dalam 30 menit begitu ya Bapak Ibu jadi perlu dipersiapkan memang selama pada saat masih dalam proses pembelajaran kemudian penilaiannya Bapak Ibu nanti untuk tes subjektif khusus untuk tes subjektif ini nanti akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu penguji berbarengan dengan proses penilaian uji kinerja dokumen uji kinerja selamat menikmati